Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di channel Dixon Aquafonic Vlog Terima kasih sudah mengklik video ini Supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di Youtube Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Biasakan menonton sampai selesai tanpa di skip atau dipercepat videonya Supaya tidak gagal paham Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Ini adalah video dokumentasi dari aktivitas Dixon Aquafonic Dalam berkenak ikan lele part 8 Saya akan mendokumentasikan setiap minggu dari aktivitas berkenak lele part 8 ini Yang insya Allah sampai dengan waktunya panen tiba Saya akan dokumentasikan Video ini saya buat untuk bahan pembelajaran saya Dan semoga menjadi pembelajaran teman-teman yang menonton Ikan yang ada di kolam kotak ini adalah benih ikan lele dengan ukuran 4-6 cm sebanyak 3100 ekor Benih ikan lele ini sudah ada di kolam kotak selama 5 hari Namun, kolam kotak ini tercium bau yang tidak sedap Bau amoniak yang cukup keras Dan terlihat beberapa ikan yang sudah tidak nyaman berada di kolam kotak ini Jadi, saya putuskan hari ini saya akan pindahkan benih ikan ke kolam bulat Namun, air di kolam bulat ini baru 7 hari dipermentasikan Yang sebenarnya rencananya saya 14 hari akan mempermentasikan air kolam Baru benih ikan dipindahkan ke kolam bundar Proses fermentasi air yang dilakukan adalah Pada saat pengisian air 25 cm Diberikan kapur dolomit sebanyak setengah kilogram Yang dicarikan terlebih dahulu menggunakan air bersih Lalu ditambulkan ke kolam Kesokan harinya Air dimasukkan ke kolam Sampai dengan ketinggian air 45 cm Setelah air mencapai ketinggian 45 cm Dimasukkan molase 200 ml Yang dicainkan dengan air Lalu disiramkan ke kolam Hari berikutnya Dimasukkan probiotik sebanyak 500 ml Lalu disiramkan ke air kolam Nah, probiotik ini Ini adalah probiotik yang berbeda dari video sebelumnya Namun saya belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh Karena saya ingin melihat Sampai dengan parian hasilnya bagaimana Baru nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat probiotik ini Nah, hari ini adalah hari ketujuh Semenjak probiotik disiramkan Yang rencana awalnya Ikan akan dipindahkan ke kolam bundar Di 14 hari setelah probiotik disiramkan Namun melihat kondisi ikan di kolam kotak yang menurut hemat saya Bagusnya hari ini ikan dipindahkan ke kolam bundar Setelah kemarin Ikan dipindahkan dari kolam kotak ke kolam bundar Terlihat ada beberapa ikan yang mati Tidak apa-apa Jangan terlalu dipikirkan Apabila ada ikan yang mati di kolam Selama ikan yang mati tidak banyak Sebaiknya ikan yang mati dibawa dan dibuang Dan video ini adalah video hari ketujuh Semenjak ikan dipindahkan dari kolam kotak ke kolam bundar Semenjak ikan dipindahkan ke kolam bundar Air kolam bundar pada hari kedua Setelah ikan masuk ke dalam kolam bundar Diberikan molase 200 ml yang dicairkan Lalu disiramkan ke dalam kolam Hari ketiga Diberikan probiotik 500 ml Hari keenam Diberikan molase 200 ml lagi Dan hari ketujuh Air kolam ini akan dikurangi 15 cm Dengan cara dibuka Pembuangannya Bisa dilihat seperti ini Lalu Diberikan probiotik lagi 500 ml Dan Rencananya besok di hari kedelapan Akan diberikan molase Pada hari ketujuh ini Air kolam tidak tercium bau amonia Dan setiap hari Ada ikan yang masih mati Berkisar 10 ekor Per hari Kalau dilihat Kalau dilihat akibat kematiannya adalah Perutnya yang kembung kemerahan Kemungkinan karena terlalu banyak Makan Tidak apa-apa Jangan terlalu dipikirkan Kita lihat kedepannya bagaimana Dan pemberian pakan Pemberian pakan setiap hari Sebanyak 300 gram Sampai dengan 400 gram Pakan yang saya berikan adalah Pakan PF1000 Yang dibagi ke dalam 3 kali pemberian pakan Pagi saya biasa memberikan pakan 30% Sore biasa 30% Dan malam 40% Oke Teman-teman Terima kasih Telah menonton Dokumentasi Dari part 8 ini Nantikan Part 8B Yang akan saya dokumentasikan Minggu depan Insya Allah Oke Terima kasih Sudah menonton Video Bixen Aquaponics Part 8A ini Sampai bertemu Di video selanjutnya Salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh